Di balik kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders kemarin Sabtu, 24 Februari 2024, di Liga Voli Korea, Sang Pelatih punya tekat kuat. Ko Hye Jin selaku juru taktik tim yang diperkuat Megawati Hangistri ini memang berambisi untuk mengalahkan Pink Speeders demi membungkam haters. Dalam laga itu, Sang Pelatih lah yang mendapat penghargaan MVP. Semangat juang dari tim yang bermarkas di Daejeon itu mengesankan di mata Sang Pelatih. Dia memberikan motivasi kepada pemainnya agar bisa merebut kemenangan dari Pink Speeders sebagai bukti kepada orang-orang yang meremehkan Red Sparks. Penerjemah tim Red Sparks, Kim Yoon Sol, melalui kanal Youtubenya mengunggah isi interview Ko Hye Jin setelah didapuk sebagai MVP di laga Red Sparks vs Pink Speeders. Saya sangat terkesan. Inilah alasan mengapa saya sangat terkesan, buka pelatih Red Sparks. Tim kami selalu mendengar ungkapan, runtuh. Saya benci itu dan saya sangat marah karena pemain kami bukanlah pemain seperti itu. Saya pikir itu karena saya. Jadi setelah kalah di set ketiga dan di awal set keempat, Sata bilang ke pemain, jika kita bisa memenangkan ini, semua orang tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada kita, saya sangat bangga dengan para pemain, paparnya. Ditanya soal kekuatan utama dari tim Red Sparks, Ko Hye Jin menerangkan bahwa timnya cukup kokoh ketika melakukan blocking. Yang mana ketika tim yang diperkuat Kim Yeon Kong melakukan serangan, acap kali bisa mentah lewat block dari jajaran pemain Red Sparks. Saya tidak bisa memberitahu secara spesifik karena kami bisa bertanding lagi dengan Pink Speeders, tapi kami fokus pada blocking. Ketika kami berpindah posisi, Pink Speeders menargetkan ini, dan saya pikir ini berhasil, jelasnya. Soal pemain asingnya Giovanna Milana, Gia, yang menutuhkan air mata, Ko Hye Jin menerangkan bahwa sahabat Megawati itu memang underperform pada laga sebelumnya. Namun ketika bermain melawan Pink Speeders, dia berhasil bangkit dan mencetak 28 poin berkat adanya latihan ekstra dari pelatih. Hari ini, Ray, kemarin, Gia sedikit menitihkan air mata, tetapi dia menjadi lebih baik karena para pelatih memberikan perhatian ekstra padanya, saya berharap dia bermain lebih baik dari sekarang. Didapuknya Sang Juru Taktik sebagai MVP bukan tanpa alasan. Keputusannya meminta video challenge di set kedua jadi sorotan. Sebab berkat moncernya video challenge yang dilakukan pelatih Ko, membuat Red Sparks berhasil mencuri dua set kemenangan. Saya melakukannya bersama pelatih lain seperti biasa, dan karena mereka melihatnya dengan baik, saya rasa bukan saya yang berhasil, katanya. Mengarungi laga perdana di putaran ke-6 dengan hasil gemilang, sang pelatih memberi pesan kepada anak didiknya agar tetap rendah hati. Pasalnya bermain dengan rendah hati adalah pelecut untuk merebut hasil manis di putaran terakhir musim ini. Kami memainkan putaran ke-6 dengan tekat bahwa kami memiliki sisa putaran ini. Dengan tekat ini, kami akan memainkan setiap pertandingan putaran ke-6 dengan rendah hati. Jika kami menunjukkan kemampuan kami dalam pertandingan dengan rendah hati, saya yakin kami akan mendapatkan pertandingan yang bagus, tukasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!